Di tengah keramaian para pejabat negeri yang dicopot jabatannya Eko Patria justru santai punya rumah 150 miliar rupiah. Belakangan ini publik tengah dihebohkan dengan kabar pecopotan jabatan sejumlah pejabat yang gaya pamer harta. Gegara demen plexing beberapa pejabat dan keluarganya harus diperiksa hingga dapat sanksi tegas dari negara. Yang terbaru kasubag administrasi kendaraan Biro Umum Kemensetnek S.H. Rahmansyah Abrar dipecat dari jabatannya pasca sang istri pamer harta di media sosial hingga menjadi viral. Namun nasib tersebut nampaknya tak akan terjadi kepada artis yang kini terjun ke dunia politik Eko Patrio. Pria berusia 52 tahun tersebut nampak santai dengan isu yang beredar. Meski ia memiliki rumah mewah seharga 150 miliar rupiah. Rumah mewah Eko Patrio terungkap melalui vlog Anang Hermansyah yang belum lama ini berkunjung ke sana. Diketahui Eko dan keluarga tinggal di rumah tiga lantai bernuansa putih dengan beberapa mobil mewah terparkir. Selain mewah rumah suami Fiona Rosalina tersebut juga memiliki sejumlah fasilitas seperti kolam renang di lantai paling atas hingga ruang tamu yang nyaman untuk berbincang. Tak heran jika sebagian warganya takjub dan mempertanyakan uang untuk membeli rumah itu. Penasaran dari mana saja sumber kekayaan Eko Patrio. Sebelum terjun ke dunia politik Eko Patrio terlebih dulu aktif sebagai komedian, berkat penampilannya yang lucu Eko pun sukses menjadi salah satu komedian yang memiliki bayaran tinggi. Meski telah menjabat sebagai anggota DPR RI, Eko Patrio masih mengisi beberapa acara di dunia hiburan tanah air. Selain honor dari profesinya sebagai artis, Eko Patrio juga memiliki gaji sebagai anggota DPR RI. Seperti diketahui Eko Patrio telah menjabat sebagai anggota DPR RI selama tiga periode yakni 2009 hingga 2014, 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Tak hanya gaji tetap dari pemerintah, ayah tiga anak itu juga mendapatkan tunjangan dan lain-lain. Namun tidak diungkapkan secara jelas berapa total gaji Eko sebagai anggota DPR RI. Tak banyak yang tahu bahwa Eko Patrio juga pernah memiliki bisnis yang begitu sukses. Sama seperti rekan-rekan artis lainnya, Eko Patrio juga terjun ke dunia bisnis. Ayah tiga anak itu diketahui menjabat sebagai direktur utama di sejumlah perusahaan swasta. Ia pernah menjabat dirut di PT Komando Maestro Kreasindo pada 2005-2006 dan PT Komando Sinergi Media pada 2006-2007. Pemain film Bangun Lagi Dong Lupus itu juga menduduki jabatan dirut di PT Komando Media Televisi pada 2007 hingga 2009. Sebagai artis terkenal Eko Patrio juga aktif di kanal Youtube, diketahui honor dari Youtube cukup menggiurkan. Oleh sebab itu Eko Patrio membuka kanal Youtube, aktif di kanal Youtube Eko Patrio TV, kini akunnya memiliki lebih dari 290.000 subs. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.